Judul pembahasan kita pada pagi hari ini adalah Mencari Nasehat Dalam Kesulitan. Beberapa tahun yang lalu, saya tumbuh besar bersama dengan satu cerita yang sangat menarik, yaitu namanya Kisah Tiganggara. Mungkin beberapa dari antara Anda tahu, atau kebanyakan daripada Anda tahu, cerita tentang Samkok. Di sekitar tahun 200-an setelah masehi di daratan Cina, sebuah kisah tiga negara cerita tentang kerajaan Tiongkok yang terpecah menjadi tiga. Cerita ini begitu populer sehingga setiap orang Tionghoa tidak ada yang tidak tahu akan cerita ini. Cerita ini diceritakan, didiskusikan, baik itu ketika mereka duduk-duduk bermain catur, minum teh, dan lain sebagainya. Cerita ini diceritakan dari orang tua kepada anak-anak, dari anak-anak kepada cucu. Dan begitu menarik cerita ini dibahas. Salah satu hal yang sangat menarik adalah, saya sangat tertarik dengan seorang ahli strategi bernama Zuge Liang, atau Kong Ming. Dia adalah ahli strategi perang dan penasehat yang paling hebat dan bijaksana di zaman itu. Di negara yang bernama salah satu dari tiga negara itu, yang dipimpin oleh Liu Bei. Jadi dia adalah seorang penasehat yang sangat-sangat disukai, dan sangat-sangat bijaksana. Dan setiap orang ketika membutuhkan nasehat, akan datang kepada Zuge Liang, kepada Kong Ming, untuk mendapatkan nasehat, mendapatkan tuntunan yang terbaik. Dan setiap kali apa yang dia nasehatkan, usulan yang dia berikan kepada negara tersebut, itu hampir 100 persen benar. Ketika taktik yang diberikan, ketika langkah-langkah yang diberikan kepada pimpinan negara tersebut, akan membuat negara tersebut menang di dalam perang, luput daripada malapetaka dan kesulitan. Dan negara Su pada saat itu sangat-sangat kokoh dan kuat oleh karena Zuge Liang ini. Setiap orang ingin mendapatkan nasehat dan petunjuk yang terbaik dari penasehat yang terbaik. Kalau kita sakit, kita butuh nasehat dari orang yang berpengalaman, dan orang yang berpengalaman itu pasti adalah orang yang terbaik. Kalau kita sakit, mungkin kita mau datang sama Ibu Pitlin. Anda mungkin mau datang ke Ibu Pitlin, dan Anda mungkin tidak mau datang kepada saya. Atau kalau ketika Anda pergi ke dokter, Anda akan mencari dokter yang terbaik, dan mencari saran dan nasehat kepada dokter mungkin yang paling senior, yang memiliki reputasi jauh di atas dokter-dokter yang lain. Mungkin Anda search dulu di Google untuk mendapatkan yang terbaik. Kalau mungkin mobil Anda bermasalah, Anda pasti akan pergi ke bengkel dan mencari bengkel yang terbaik. Anda mungkin Google dulu mana yang terbaik. Ketika kita sementara berada di dalam masalah, ketika kita mencari nasehat, kita pasti berusaha untuk mencari yang terbaik. Saya ingin bercerita ada dua kisah tentang seorang raja. Kedua raja ini di dalam Alkitab, sama-sama menghadapi suatu ketakutan, menghadapi suatu malapetaka, menghadapi suatu bahaya, dan mari kita lihat apa yang mereka lakukan. Raja pertama tertulis di dalam buku 2 Tawarik 20. Kita buka di dalam 2 Tawarik 20. Ayat 1. 2 Tawarik 20. Kita mulai dari ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang bersama melawan Yosafat, bersama-sama dengan sepasukan orang Menuim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang Tuhanku. Sekarang mereka di Hazazon Tamar, yakni Engedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda, supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda, dan mencari Tuhan. Lalu setelah itu, mereka semua berdoa. Dan perhatikan yang sangat menarik, dari mulai ayat 6, Yosafat berkata, Ya Tuhan ala nenek moyang kami, bukankah engkau ala di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau ala kami, yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu, dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, Bila mana sesuatu malapetaka menimpa kami, itu pedang, penghukuman, dan lain sebagainya, dan kami berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, engkau akan mendengar. Dan di akhir kata, dia katakan bahwa kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Singkat cerita kita tahu bahwa ceritanya, Yosafat dan seluruh Israel diselamatkan oleh karena musuh mereka berperang satu dengan yang lain, dan akhirnya mereka diselamatkan tanpa perlu harus melakukan apapun. Kisah yang kedua terdapat di dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 3 dan seterusnya. 1 Samuel pasal 28 ayat 3 dan seterusnya. Saya bacakan, Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Ramah, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri, para pemanggil arwah dan roh peramal. Tiba-tiba orang Filistin berkumpul dan bergerak maju, dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Tapi masalahnya di saat ini adalah, Samuel datang untuk mencari akan pelihat. 1 Samuel 28 menceritakan bahwa Samuel datang untuk mencari dan berbicara kepada arwah daripada Samuel. Sorry, Raja Saul pergi dan mencari akan arwah daripada Samuel melalui pelihat. Dan walaupun jawaban daripada pelihat itu betul, atau jawaban daripada arwah daripada Samuel itu betul, firman Tuhan mengatakan bahwa jangan pernah berbicara kepada arwah. Adalah hukumannya adalah hukuman mati. Di akhir daripada cerita ini, dalam 1 Tawarik 10 ayat 13 dan 14, demikianlah Saul mati oleh karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia tidak meminta petunjuk dari arwah. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan Raja itu kepada Daud bin Isai. 1 Korintus 2 ayat 5 mengatakan, supaya iman kamu janganlah bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kita sudah melihat bahwa dua Raja diperhadapkan kepada masalah, dua Raja mengambil jalan yang berbeda. Dan jalan yang berbeda, nasehat yang mereka terima, menyebabkan mereka dan kerajaan mereka terpaut sangat jauh di dalam nasib mereka. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita yang lebih dalam, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala sekali lagi dan berdoa. Bapak di sorga, pimpin kami dalam pelajaran Alkitab kami pada pagi hari ini, Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari memberikan kepada kami kekuatan untuk tetap bergantung kepadamu saat bila mana kami mencari akan jawaban, mencari akan nasehat untuk datang kepadamu, ya Tuhan. Sembunyikan hambamu di balik salib Yesus, biarlah engkau yang terlihat. Dan biarlah firmanmu yang kami dengarkan dan kami nikmati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar dari pengalaman Raja Daud. Belajar dari pengalaman Raja Daud. Tadi kita sudah melihat akan dua raja yang menghadapi masalah dan memilih untuk satu berpegang kepada Tuhan dan satu lagi mengambil pilihan yang cepat. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan yang terbaik, kita bisa mendapatkan nasehat yang terbaik, jawaban yang terbaik? Di dalam pelajaran Alkitab yang saya coba jalani, saya belajar dari pengalaman Raja Daud. Dan saya ingin membagi pengalaman Raja Daud ini menjadi tiga tahap. Dan kita akan lihat masing-masing tahapnya, sehingga kita bisa mengerti akan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan jawaban, mendapatkan nasehat di saat-saat di mana kita sangat membutuhkan. Bagian yang pertama atau tahap yang pertama saya katakan adalah tahap persiapan. Tahap persiapan. Kita tahu akan cerita Raja Daud, pada saat itu ketika Saul sudah ditolak oleh Tuhan menjadi Raja, maka Samuel diminta oleh Tuhan untuk pergi ke Bethlehem, bertemu dengan Isai dan keluarganya, dan nanti di sana saat dia bertemu dengan anak-anak Isai, maka Samuel akan mengurapi anak-anak Isai untuk menjadi calon Raja yang berikut. Alkitab tidak terlalu banyak membahas akan cerita daripada Daud di tahun-tahun awal kehidupannya. Tapi salah satu buku yang menarik berjudul Para Nabi dan Bapak, menceritakan sekelumit cerita tentang Daud. Dan ini diambil dari kisah-kisah Daud setelahnya dan ketika Daud flashback ke belakang. Dikatakan di sana bahwa Tuhan telah memilih Daud dan sedang mempersiapkan dia. Jadi pada saat dia sementara ada di Padang Belantara untuk menjagakan kawanan domba keluarganya, ngomong-ngomong gembala ini adalah salah satu pekerjaan yang paling rendah. Baik itu di Timur Tengah maupun di kalangan Israel. Itu sebabnya Yesus mengambil sosok gembala menjadi bagian daripada dirinya. Itu adalah satu sosok kerendahan hati. Gembala itu bau. Gembala itu tidak ada yang suka. Itu sebabnya pada saat Yusuf ketika keluarganya datang, lalu dia katakan sama mereka, kalau nanti orang Mesir atau Firaun tanya apa pekerjaanmu, kamu bilang kamu adalah gembala domba. Kenapa? Karena mereka tidak suka. Itu adalah pekerjaan kelas rendah. Sehingga tujuannya apa? Supaya mereka diberikan tanah yang cukup jauh, tidak akan diganggu-ganggu. Cerita yang lain adalah ketika Yusuf ini adalah anak yang paling disayang sama orang tuanya. Tapi perhatikan ketika orang tuanya, bagaimana orang tuanya memperlakukan Yusuf itu berbeda dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya apa yang dilakukan mereka adalah pengembala domba. Yusuf bukan pengembala domba. Jadi ada banyak sekali cerita bahwa menunjukkan bahwa gembala itu adalah pekerjaan yang rendah. Dan di sini kita kembali lagi ke cerita Daud, bahwa Tuhan sementara mempersiapkan Daud di dalam keheningan alam dan juga pekerjaan yang rendah. Musa pun pada saat dia belajar untuk kerendahan hati, jadi pekerjaannya. Pekerjaannya adalah gembala. Dengan merenungkan Allah dan hasil ciptaannya, kekuatan hati dan pikiran Daud berkembang dan menjadi lebih kuat untuk pekerjaan pada masa depannya. Setiap hari ia semakin erat berhubungan dengan Allah. Hubungannya dengan alam dan dengan Allah, penjagaannya terhadap kawanan dombanya, bahaya-bahaya dan kelepasan daripada bahaya, suka duka daripada kehidupannya yang sederhana. Bukan hanya membentuk tabiat Daud, tapi juga mempengaruhi hidupnya di masa yang akan datang untuk menjadi terang. Kita belajar di sini bahwa Tuhan sementara mempersiapkan Daud, dan kita tahu bahwa Tuhan juga sementara mempersiapkan kita. Persiapan kita yang paling utama sebelum kita bisa mendapatkan jawaban adalah mengenal Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan. Kenapa kita perlu mengenal Tuhan? Karena kalau ketika kita kenal Tuhan, kita bisa mengerti akan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Ketika Tuhan menjawab kita, kita tahu apa maksudnya. Dalam mengenal Tuhan, jadi cara untuk mengenal Tuhan adalah untuk kita meluangkan waktu bercakap-cakap dengan Tuhan, dan merenungkan dan melakukan firmannya. Ini bukan perkara yang mudah, ini perlu waktu, perlu ketenangan, itu sebabnya Daud itu berada di dalam ketenangan, alam tidak bisa berada di dalam kesibukan. buat kita yang hidup di kota besar, yang penuh dengan kesibukan, penting buat kita, untuk berusaha, untuk berusaha, kita jadi tahu bagaimana sifat dan respon Tuhan terhadap sesuatu. Saya kasih contoh. Hubungan saya dengan istri saya memberikan kepada saya pengetahuan bahwa kalau ada yang salah dengan dia, dengan istri saya, saya nggak bisa diam. Saya berusaha untuk memberikan, saya berusaha untuk diam, karena saya kesel dia melakukan sesuatu yang salah. Lalu saya mau kasih sinyal-sinyal, supaya dia ngerti kalau dia itu salah sama saya. Aduh, dua hari saya berada di dalam posisi dongkol, dia nggak tahu kalau dia itu salah. Jadi nggak ada gunanya. Jauh lebih baik saya datang sama dia dan kasih tahu. Kesalahanmu itu di sini. Bagaimana caranya kita memperbaikinya. Sama juga dengan Tuhan. Ketika kita mempelajari dekat dengan Tuhan, belajar akan firmannya, berdoa, kita jadi tahu bagaimana sifat Tuhan, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Dan itu seringkali ketika kita tahu, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang benar dan mana yang salah. Sebagian besar daripada pertanyaan-pertanyaan kita akan bisa terjawab. Kita jadi tahu apa yang kita bisa minta dan apa yang tidak bisa kita minta. Kalau kita berdoa, Tuhan tolong bantu saya untuk bisa lulus di dalam ujian, sementara ujiannya itu dilakukan di hari sabat. Nggak perlu kita berdoa. Kita sudah tahu jawaban Tuhan. Kita bisa tetap percaya bahkan ketika Tuhan tidak menjawab doa kita. Nanti kita akan lihat lebih lanjut di dalam pengalaman daripada Daud. Masalahnya banyak orang mau skip langkah ini dan langsung mau dapat jawaban dari Tuhan. Saya kasih contoh adalah begini. Banyak orang datang belajar pola hidup sehat ke CMC, ke Cancer Support Center. Hanya untuk pengen tahu bahwa apa obat yang terbaik. Apa makanan yang terbaik. Bagaimana caranya saya bisa sembuh dari kanker. Padahal sebenarnya itu bukan begitu. Kita harus rubah dulu pola pikir. Bahwa apa yang menjadi masalah saya, saya perlu tahu dulu. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan, mengenal Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan berdoa, kita sementara mempersiapkan pikiran kita, pola pikir kita untuk siap akan jawaban itu. Sehingga ketika banyak orang datang kepada CMC, kepada klub sehat untuk belajar pola hidup sehat, dan begitu dapat jawabannya, ah cuma makan sayur, cuma makan buah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mundur. Akhirnya mereka tidak percaya. Karena pikiran mereka belum dipersiapkan untuk mendapatkan jawaban yang sederhana. di dalam pelajaran Daniel, seringkali ketika kita belajar Daniel, ada banyak yang bertanya selalu begini, cerita Daniel itu kan adalah cerita tentang nubuatan, ketika Nebukat Esar bermimpi, terus Daniel mendapatkan penglihatan, dan lain sebagainya. Lalu mereka bertanya, bagaimana caranya saya bisa tahu arti mimpi saya, kalau saya mimpi? Apakah Tuhan masih bicara melalui mimpi kepada saya? Jawabannya sangat sederhana. Apakah Anda familiar dengan Alkitab Anda? Apakah Anda berhubungan dengan Tuhan setiap hari? Tuhan itu bisa bicara lewat mimpi, Tuhan bisa bicara lewat penglihatan, Dia itu Tuhan. Dia bisa berbicara kepada kita lewat apa saja. Tapi sekarang begini logikanya, pada saat Alkitab yang ada di depan kita saja, kita tidak mau sentuh, tidak pernah baca, Ngapain Tuhan capek-capek? Kasih mimpi, Kasih penglihatan sama kita. Sementara instrumen yang ada di depan kita, yang paling mudah untuk kita jangkau, tidak pernah kita sentuhkan, lucu. Jadi itu adalah suatu hal yang sangat jauh. Kecuali orang tersebut tidak punya akses terhadap Alkitab, tidak punya akses terhadap firman Tuhan, tidak punya akses terhadap bagaimana sifat Tuhan. Mungkin Tuhan bisa berbicara kepada dia seperti itu. Tapi buat kita yang punya akses sangat luas dan sebebas-bebasnya, kita punya Alkitab mungkin ada sepuluh, belum termasuk gadget dan lain sebagainya, tapi tidak pernah kita baca, tidak pernah kita pelajari, tidak pernah kita kupas, lalu kita mau minta mimpi dari Tuhan, tidak masuk di akal, karena Tuhan kasih kita mimpi juga. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Tidak ada gunanya. Karena pikiran kita tidak dipersiapkan. Itu tahap yang pertama. Jadi tahap yang pertama, sebelum kita mau dapat jawaban yang terbaik, sebelum kita mau dapat nasihat yang terbaik, kita perlu persiapan. Kita perlu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu tahap yang pertama. Sebelum kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, sebelum kita mengerti akan mana yang benar, mana yang salah, baik dan buruk, jawaban yang diberikan Tuhan tidak terlalu banyak berguna buat kita. Saya berpindah kepada tahap yang kedua, yang saya kasih judul, atau saya kasih nama aplikasi. Ketika Daud sudah mulai mengenal Tuhan, Daud sudah mengenal akan kebijaksanaan yang tidak ada batasnya, bahwa dia adalah Tuhan. Kadang-kadang kita seringkali mau berusaha untuk mengubah Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tolong saya butuh ini Tuhan, Tuhan saya butuh ini. Proyek ini saya perlu dapatkan Tuhan, supaya saya mungkin bisa jadi ini, bisa jadi itu. Tuhan saya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya, saya punya iman yang besar. Kadang-kadang kita berusaha untuk mengubah Tuhan. Sepertinya kita ini Tuhan dan dia adalah hamba kita. Tapi Daud mengenal Tuhan dan kebijaksanaan yang tidak ada batasnya. Sehingga di mata Daud adalah pada saat Tuhan membuat suatu keputusan, ketika Tuhan mengurapi Raja Saul, itu tidak salah. Dan tidak pernah salah. Itu sebabnya di dalam perjalanan Raja Daud, setelah dia diurapi, dia tidak langsung jadi Raja ini Daud. Yang Raja masih tetap Saul. Tapi kita lihat kejatuhan Saul sedikit demi sedikit. Di zaman itu, pada saat itu, Daud dipanggil oleh Saul untuk bermain kecapi. Menjadi menghibur akan Raja Saul. Kita masih ingat ceritanya adalah pada saat dia main kecapi, satu kali Raja Saul begitu benci sama Daud, akhirnya dia ambil tombak, dia lempar. Hampir membunuh Daud. Dan tercatat di dalam Alkitab beberapa kali Raja Saul ingin membunuh Daud. Salah satu yang pertama adalah pada saat dia main kecapi. Lalu pada saat ketika ada acara, ada pesta, karena Daud merasa bahwa, kayaknya ini bahaya ini kalau saya datang. Jadi akhirnya dia tidak datang. Lalu Raja Saul tanya sama Yonatan anaknya, eh kemana sih Saul kok? Dia tidak datang sudah dua hari. Terus Yonatan bilang, wah dia ada acara pergi ke BED. Jadi benci dia. Kenapa kamu jadi bela si Daud? Kamu ini kan anak saya. Setelah saya itu, tahta akan jatuh ke kamu. Kenapa kamu bela dia? Bahkan Yonatan itu hampir mati di tombak juga sama bapaknya sendiri karena begitu bencinya kepada Daud. Lalu saat di Engedi, di Gua Adulam, masih ingat ceritanya pada saat itu, Daud jadi buronan, dikejar-kejar sama Raja Saul. Raja Saul ingin membunuh Daud, tapi dua kali Daud tidak membunuh Saul walaupun dia memiliki keempatan itu. Dalam pemahamannya tentang Tuhan dan kebesaran hikmat dan kebijaksanaan, Daud mengerti ada satu hal yang dia tidak bisa langgar. Daud tahu bahwa Saul adalah Raja yang diurapi Tuhan dan dia tidak boleh mengangkat tangannya terhadap orang yang diurapi Tuhan. Keadaan dan situasi dan kondisi di lapangan yang tidak mendukung untuk Daud menati kondisi nomor satu. Jadi maksudnya gini, pada saat ketika dia tahu bahwa ini Raja diurapi Tuhan, tapi kok sifatnya ini tidak menunjukkan orang yang diurapi Tuhan. dia malah mau bunuh saya, padahal saya ini tidak salah. Saya tidak melakukan kesalahan kepada dia. Tapi pengetahuannya, dari yang tahap pertama persiapan yang dia sudah lakukan, mengetahui akan siapa Tuhan, membuat dia tidak melakukan kesalahan terhadap Raja Saul. Kita tahu respon Daud, Daud tetap setia kepada keyakinannya, walaupun kelihatannya Tuhan memberikan kepada dia kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Mudah-mudahan ini cukup bisa kita mengerti. Melakukan firman Tuhan memberikan kepada kita persepsi yang benar atas gendak Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 24, ayat 4-8, bagaimana respon Daud ketika dia diberikan kesempatan. Sepertinya, saya percaya bahwa Daud itu selalu berdoa kepada Tuhannya untuk meminta kelepasan. Dan kelepasan itu terjadi di sini, di 1 Samuel pasal 24, ayat 4-8. Ia sampai ke kandang-kandang domba, di tepi jalan, di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. BAB dia ya. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di belakang gua itu. Jadi ini kelihatannya, ini adalah kali pertama di dalam gua Adulam di NGD. Satu kesempatan untuk Daud bisa membunuh Saul yang sementara mencari-cari dia untuk membunuhnya. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Ini firman Tuhan loh. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong ujung daripada jubah Saul diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong ujung jubah daripada Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Padahal ini kelihatannya Tuhan memberikan kepada dia kesempatan. Kan Daud memintakan kelepasan ini adalah jalan kelepasanmu ini. Kalau kamu bunuh si Saul sudah selesai. Tapi persiapan di tahap pertama membuat dia mengerti untuk tidak melakukan kesalahan di tahap yang kedua. Melakukan firman Tuhan memberikan persepsi yang benar atas kehendak Tuhan. Kali yang kedua, ini kali yang kedua, Saul mengejar Daud untuk membunuhnya. Datanglah Daud dengan abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Jadi ini saya ceritakan latar belakangnya. Ini adalah ketika Raja Saul sementara mengejar akan Daud. Lalu dia tahu bahwa Daud sementara ada di Padanggurun Sif. Lalu mereka sementara mau mengejar, malam mereka tidur berkemah di satu tempat. Dan Daud tahu bahwa Raja Saul itu sementara berkemah. Dan di dalam 1 Samuel 26 ayat 7-12 di sana diceritakan. Datanglah Daud dengan abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul sementara berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan. Tombaknya ada terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sementara Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Jadi Abner ini adalah tangan kanan daripada Saul. Lalu berkatalah abisai. Ini Daud sama abisai lagi mengintai. Datang ke perkemahan itu. Lihat. Abisai bilang sama Daud. Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sama persis kayak yang tadi. Seolah sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Supaya mati. Satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan dua kali. Selesai. You punya masalah. Tapi kata Daud kepada abisai. Jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lalu kata Daud. Demi Tuhan yang hidup. Niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah oleh karena ajalnya. Entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya itu dan kendi. Lalu kita kembali. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu. Lalu pergi. Lalu sebelum itu dia teriak. Dia panggil. Eh Raja Saul. Eh sorry. Dia panggil Abner. Abner kamu harusnya mati. Karena kamu adalah pelindung daripada Saul. Tentaranya Saul. Kok kamu bisa ketiduran? Alkitab ceritakan karena Tuhan lah yang membuat mereka tidur nyenyap. Tapi itu tidak memberikan kepada Daud kesempatan untuk melakukan sesuatu hal yang salah. Kedua-duanya, baik itu di dalam Gua Adulam maupun di Padanggurum Sif ini, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan yang memberikan kesempatan. Itu adalah atas kehendak Tuhan. Orang lain selain daripada Daud semua melihat bahwa itu adalah kesempatan untuk membalas dendam. Itu adalah kesempatan untuk melakukan keuntungan buat dirinya. Kenapa? Karena Tuhan yang buka jalan. Tapi Daud dengan perspektif yang benar, dengan persiapan yang benar, dengan cara pandang dan hubungannya dengan Tuhan yang benar, cara pandangnya berbeda. Dia melihat bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi terang dan menunjukkan karakter Tuhan. Mudah-mudahan ini kita bisa mengerti. Saya kasih contoh. Kalau kita sementara belanja, ternyata total belanjaan kita itu, kita belanja buah di pasar. Total belanjaan kita misalkan Rp50.000. Kita bayar pakai uang Rp100.000. Kita, ekspektasi kita adalah pedagang itu akan mengembalikan uang kita Rp50.000. Betul ya? Kita belanja Rp50.000, uang yang kita kasih sama dia Rp100.000, dikembalikan Rp50.000. Ternyata pada saat dia mengembalikan kepada kita uang Rp50.000, waktu kita berjalan pulang, ternyata Rp50.000 itu ada dua lembar. Ada dua lembar. Nempel dia. Lengket. Pertanyaannya buat kita, apa yang menjadi respon kita? Mungkin kita bilang, puji Tuhan ini saya dapat berkat. ini berkat saya. Bukan itu Anda memuji Tuhan atas penderitaan orang lain. Karena itu bukan hak kita. Itu bukan milik kita. Yang kita lakukan adalah harusnya kita kembalikan. Menunjukkan kepada orang lain, menunjukkan kepada si pedagang, bahwa kita adalah umat Tuhan yang jujur. Ketika musuh kita, atau orang yang membenci kita, orang yang senantiasa menyakiti kita, tertimpa malapetaka, apa yang kita katakan? Oh puji Tuhan, rasain lu. No, itu justru adalah kesempatan kita untuk jadi terang. Sama seperti Daud. Daud katakan sama Saul, lihat, saya ini cuma anjing, nggak ada artinya buat kamu. Kenapa kamu kejar saya? Siapa saya ini? Daud melihat bahwa itu ada kesempatan untuk membunuh Saul, adalah kesempatan yang diberikan kepada Daud, untuk menunjukkan bahwa ini adalah, saya ini berbeda. Saya berbeda. Ini adalah cara Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi terang. Jadi poin yang pertama, tahap yang pertama, sebelum kita bisa mendapatkan jawaban, dari Tuhan, tuntunan yang benar dari Tuhan adalah, kita perlu bersiap mengenal siapa Tuhan, sehingga kita bisa punya perspektif yang benar. Yang kedua adalah, ketika kita melakukan akan kehendak Tuhan, terlepas daripada kondisi, yang kelihatannya di pandangan mata kita adalah untuk melakukan keadilan, main hakim sendiri, kita tahu bahwa ketika kita melakukan, kehendak Tuhan, kita sementara menjadi terang. Kita mengerti bahwa kesempatan itu Tuhan berikan, bukan untuk main hakim sendiri, bukan untuk bersenang-senang di atas penderitaan orang lain yang membenci kita, tapi untuk menjadi berkat buat dia. Ini adalah kesempatan untuk membuat jembatan untuk berdamai. Tahap yang ketiga, yang terakhir, saya katakan adalah bersabar. bersabar ketika, mungkin pada saat kita sudah melakukan dua tapi yang pertama, jawaban itu atau hal yang kita minta itu tidak datang-datang, tidak kunjung datang. Cerita yang menarik, kita lanjut di dalam cerita Daud, di dalam 1 Samuel pasal 27 ayat 1. Daud sudah berusaha berdoa, saya pikir dia berdoa untuk meminta kelepasan. Kita bisa baca di dalam berbagai pasal di dalam masmur, bagaimana dia berdoa untuk meminta kelepasan. Sekarang sayang sekali, sayang sekali, namanya juga manusia, pasti ada lemahnya. Sayang sekali di dalam 1 Samuel 27 ayat 1, kita melihat Daud sementara kehilangan kesabarannya. 1 Samuel 27 ayat 1, kita baca. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari, aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada lagi harapan bagi Saul untuk mencari aku di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. The enemy of my enemy is my friend. No. Bukan begitu ya. Musuh daripada musuh saya dan sahabat saya. Tidak. Daud berpikir dalam hatinya. Itu sebabnya jangan kita menggantungkan pilihan kita dengan pemikiran kita sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya Daud harus mengambil jalan memutar yang sangat panjang. Daud tidak percaya kepada Tuhan. Padahal saat itu dia harusnya ingat. Tuhan berkali-kali memberikan dia kesempatan untuk diluputkan. Tapi lelah ya. Namanya juga manusia kan. Capek juga. Akhirnya dia mengambil jalan memutar yang panjang. Satu pepatah yang kita perlu tahu ketika kita kalau kita kuatir dan takut. Kita akan kuatir dan takut akan masa depan kalau kita lupa bagaimana penyertaan Tuhan di masa yang lalu. Jika kita lupa penyertaan Tuhan di masa yang lalu, maka hampir pasti kita seperti Daud. Berpikir bahwa dia akan selamat bersama dengan orang Filistin yang adalah musuh daripada umat Tuhan dan masuk ke dalam bahaya. Pergi mencari suaka, pergi mencari keselamatan kepada musuh kelihatannya adalah hal yang paling mudah dan paling logis untuk dilakukan. Dan memang benar pada saat Daud pergi ke Filistin, Daud datang kepada Akis, raja di Gad. Gad itu adalah tempat di mana Goliat. Bayangkan dia tadinya mengalahkan Goliat, sekarang dia pergi kepada bangsa daripada Goliat untuk mencari keselamatan. Dan ketika Daud pergi ke Filistin, Saul tidak lagi mencarinya. Tapi masalahnya adalah malapetaka, malapetaka, dan malapetaka datang lebih banyak. Dan kalau bukan Tuhan yang menolong Daud, dia bahkan mungkin mendapatkan malapetaka yang lebih besar lagi. Kalau kita masih ingat ceritanya, pada saat Daud datang ke Akis, Akis meminta dia untuk ikut berperang melawan Israel. Tadinya dia selalu bilang bahwa saya tidak boleh mengangkat tangan saya untuk melawan orang yang diurapi Tuhan. Sekarang malah dia akhirnya harus mengangkat tangannya untuk berperang melawan orang yang diurapi Tuhan. Dan pada saat dia pergi ikut sama Akis untuk siap berperang, tiba-tiba orang Amalek menyerang akan tempat di mana dia tinggal. Anak istri mereka yang 600 orang itu semua ditangkap. Tempatnya di Ziklak itu akhirnya dibakar semua. Dan Daud hampir mati dilempar batu oleh anak buahnya oleh karena tempat di mana mereka tinggal dibakar dan keluarga mereka diculik. Dan untung sekali Tuhan menunjukkan belas kasihannya sehingga Raja-Raja Filistin itu tidak suka kepada Daud dan meminta Akis supaya Daud dikirim pulang. Tidak boleh dia ikut perang, karena kalau dia ikut perang dia nanti membelok di mana. Tapi kalau tidak, aduh bagaimana bisa kita bayangkan betapa berat hidup Daud semakin lama semakin berat. Pada saat dia bersama dengan Akis. Nah dia lupa, padahal sebenarnya kalau dia mau bersabar sedikit, justru perang itu, perang yang Daud itu dipanggil itu adalah perang terakhir daripada Saul. Justru Saul mati karena kalah perang. Seandainya Daud bisa bersabar dan bisa bertekun. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Seringkali kita berdoa Tuhan, saya berdoa Tuhan meminta kesembuhan. Saya sudah melakukan apa yang saya sudah bisa lakukan. Saya sudah berdoa setiap malam, tapi Tuhan kenapa saya tidak sembuh-sembuh. Saya sudah ikut protokol dari mulai A sampai Z, kenapa saya tidak sembuh-sembuh. Mungkin kita seperti Raja Daud. Mungkin kita sementara berada di dalam masalah keuangan. Kita berdoa Tuhan, kita berusaha. Kenapa saya tidak bisa lepas-lepas dari masalah keuangan saya? Tapi kalau kita flashback lihat cerita Daud, sebenarnya alih-alih gantinya kita bertanya, kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Kenapa Tuhan tidak selamatkan saya dari keadaan saya, masalah keuangan saya, padahal saya sudah pikir semua segala cara saya sudah lakukan. Mengapa pertanyaan kita kita tidak ganti dari bertanya kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya, mengganti dengan kira-kira apa pelajaran yang saya bisa pelajari di dalam masa kesulitan saya ini. Karena kenapa? Karena Tuhan adalah pemilik alam semesta. Dia bisa dengan mudah menyembuhkan kita, dia bisa dengan mudah untuk mengubah masalah keuangan kita, itu hanya seperti membalikkan lapak tangan. Karena dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang bisa melakukan segala apapun. Tapi karena dia tidak melakukan itu, jangan-jangan ada hal yang kita perlu pelajari. Dan sebelum kita bisa lulus di dalam pelajaran itu, kita belum bisa berubah. Kita belum bisa berpindah dari keadaan itu. Dan akhirnya masalah itu akan terus-menerus datang, walaupun kita berusaha untuk lari daripada masalah. Pada pagi hari ini, biarlah satu renungan ini bisa memberikan kepada kita perspektif yang benar. Tiga hal. Kita butuh persiapan. Kita butuh melakukan apa yang Tuhan minta sebelum kita mendapatkan jawaban. Hal-hal yang kita ketahui dari persiapan kita, lakukan itu. Dan yang ketiga, pada saat kita mungkin belum dijawab. Pada saat mungkin permintaan kita, permohonan kita itu belum dijawab. Ketika Tuhan kelihatannya tidak memberikan sinyal apapun yang merubah keadaan kita. Ada satu pepatah yang menarik bahwa kalau sementara ujian, semua tenang. Kenapa guru diam? Karena sementara ujian. Sementara ujian, harap tenang. Jadi, ketika semuanya nikah itu memang kita sementara diuji. Bersabar. Poin yang ketiga, bersabar. Dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, memberikan kepada kita kekuatan dan semangat untuk tetap datang dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati.